Selamat datang ke podcast, Backroom No. 5. Nah, kita langsung aja teman-teman, kita cek yuk, apa aja sih yang bakal dibahas di komplikasi pospartus ini, cek idot. Nah, oke, di komplikasi pertama, kita akan membahas mengenai torsio uteri. Apa sih torsio uteri itu? Torsio uteri merupakan perputaran uterus pada sumbu memanjangnya. Nah, torsio ini sering ditemukan pada sapi perai yang dikandangkan loh, daripada kerbau ataupun sapi potong. Nah, seperti itu guys, teman-teman. Mengapa terjadi ini torsio uteri? Nah, banyak sekali penyebab dari torsio uteri. Di antaranya adalah tumpuan uterus yang tidak stabil, gerakan sapi yang berdiri terus-menerus, kemudian sapi yang terjatuh atau terpeleset, ataupun sapi yang kekurangan, ataupun induk yang kekurangan cairan alantois, ponus otot yang melemah, itu juga dapat menyebabkan torsio uteri har. Oh, jadi bahkan menenak tahu ada torsio uteri dalam sapi? Nah, ada sih beberapa gejala yang ditunjukkan ketika torsio uteri ini muncul di indukan atau di sapi. Salah satunya, sapi itu merasa tidak tenang, jadi kayak istilahnya kolik gitu. Terus sapi itu menendang-nendang perutnya, kemudian mengibaskan ekornya. Kemudian secara fisiologis, respirasi dan juga pulsus dari sapi atau indukan itu meningkat drastis, dan diikuti dengan pulsus cepat tetapi lemah. Kemudian juga dijumpai adanya diare yang berbau, kayak gitu Har. Oh, ada solusi untuk tangan torsio uteri tak? Nah, pastinya ada dong, ada beberapa treatment yang dapat dilakukan ketika mendapatkan karsus torsio uteri. Salah satunya bisa dilakukan dengan cara menggulingkan induk dengan arah yang searah dengan torsionya, atau bisa juga dilakukan dengan operasi sesar, seperti itu. Paham tak? Nah, lebih pahamnya ada nih gambar dari torsio uteri. Bisa nih, next. Nah, ini tuh gambar dari torsio uteri, teman-teman. Jadi, si uterisnya itu bisa memutar ke kiri ataupun ke kanan. Nah, ini kayaknya sih torsionya ke kanan nih, kayaknya ya. Nah, ini bisa dilakukan treatment dengan cara menggulingkan induk searah dengan arah torsio. Kalau ini ke kanan, berarti digulingkan ke kanan. Atau bisa juga dilakukan seksio sesar. Oke, nah selanjutnya, komplikasi selanjutnya adalah yang namanya retensiosecundinae. Nah, retensiosecundinae adalah tertahannya membran, yakni placenta, melewati masa partus ketiga. Nah, seperti itu teman-teman. Fer, kira-kira retensiosecundinarum itu apa sih penyebabnya? Wah, kalau penyebabnya, Joko, ada beberapa nih yang menyebabkan retensiosecundinarum. Salah satunya nih, karena kontraksi uterus yang lemah, atau yang disebut dengan inersia uteri. Kemudian, dapat juga disebabkan karena lesio dari placentanya. Atau bisa juga karena infeksi, lahir kembar, prematur, abortus, ataupun gangguan hormonal. Nah, kayak gitu, Joko, yang menyebabkan terjadinya retensiosecundinarum. Tapi kalau misalnya kita ingin tahu, itu kira-kira ada nggak sih, Fer, untuk gejalanya itu? Nah, untuk gejalanya itu ada beberapa jawab yang bisa dikenali kalau kita ada nih kasus retensiosecundinarum. Salah satunya, gejala yang sering muncul adalah placenta yang menggantung divulva, diikuti adanya metritis. Biar secara fisiologis, khususnya dan respirasi dari induknya itu meningkat. Dan biasanya itu diikutin induknya itu kemakan, atau yang namanya anoreksia. Nah, kayak gitu, Joko. Kira-kira untuk penanganannya seperti apa ya, Fer, yang lebih tepat itu untuk kasus khususnya retensio ini? Wah, penangannya ada beberapa nih. Nah, yang bisa dilakukan untuk menangani kasus retensiosecundinarum dapat dilakukan dengan pembelian hormon, yakni oksitocin, atau BF2-alpha. Atau juga bisa dilakukan manual removal nih. Pastinya menggunakan antibiotik dan dry nussel. Nah, seperti itu yang bisa dilakukan kalau misalnya kita menghadapi kasus retensiosecundinarum, teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari kasus retensiosecundinarum nih, teman-teman. Ini ada placenta yang menyembul, divulva, dan turun ke bawah. Itu tanda-tanda banget nih kalau sapi itu atau induk itu terkena kasus retensiosecundinarum. Gimana? Makin paham kan? Selanjutnya. Baik deh, kalau gitu gantian aku yang jelasin, saya yang jelasin nih, Ferry. Untuk kasusnya, ini nih ada cukup unik juga, ada ruptur uteri. Ruptur uteri itu apa kira-kira? Ruptur uteri itu merupakan kejadian di mana uteri tersebut mengalami ruptur atau robek. Hal ini dikarenakan terjadi secara spontan. Kayak gitu. Untuk penyebabnya apa sih, Jok? Ruptur uteri, ada nggak sih penyebab-penyebab umum gitu yang menyebabkan adanya kasus ruptur ini? Nah, untuk penyebabnya sendiri, itu ada beberapa sih. Contohnya apa aja? Contohnya itu ada kejadian bawaan pasca torsi uteri. Yang kedua, ada traumatik. Nah, ini bisa karena tertabrak atau terjatuh subjeknya atau sapinya. Kemudian yang terakhir, ada penanganan distokia. Setelah pasca penanganan distokia yang lega artis tentunya. Oh iya, ada satu lagi nih, ketinggalan. Ada satu lagi penyebabnya. Bisa jadi karena saat fetotomi terjadi kelalaian oleh operatornya. Seperti itu. Oh, gawat juga ya ruptur uteri ini. Kalau gejala khususnya itu apa saja sih, Jok? Dari ruptur uteri ini. Nah, untuk gejala-gejalanya sih cukup mudah untuk diamati sih, Fer. Seperti yang pertama itu ada anoreksia. Jadi, hewannya seperti kekurusan gitu. Karena dipengaruhi nafsu makan yang berkurang juga tentunya. Kemudian, kalau tidak salah, perilaku pemamah biak dari sapi tersebut berkurang atau menurun. Dan terjadi kontraksi di uterusnya. Nah, kemudian di bagian ekstremitasnya itu cenderung lebih dingin sih sukunya. Sama yang terakhir ada ini nih. Respirasi sama pulsusnya ya. Sapi tersebut perlahan meningkat gitu loh. Jadi, lebih cepat dari biasanya. Banyak juga ya gejala yang bisa dikenali dari kasus ruptur uteri ini. Kalau treatment ataupun penanganan khususnya, kalau kita ada nih kasus ruptur uteri di lapangan. Itu apa sih yang bisa dilakukan, Jok? Untuk penanganannya dapat dilakukan dengan mempercepat terjadinya involusi di uteri tersebut. Kemudian, setelah itu, segera banget atau harus diberikan antibiotik. Nah, melalui apa rutenya itu ada. Bisa lewat intramuskular, Ferry. Oh, jadi gitu. Oke, oke, Jok. Paham, paham. Oke. Next, ada satu lagi nih kasusnya. Cukup menarik juga sih, teman-teman. Oh iya, sebelumnya ada ini contoh gambar dari ruptur uteri. Nah, bisa dilihat nih kita, teman-teman. Di bagian dalam dari posisi uterinya tersebut. Nah, ini mengalami ruptur atau robek ya. Bisa dilihat nih. Dan terjadi beberapa abses. Adanya abses. Oke deh, langsung aja deh kita next ke kasus yang berikutnya nih. Ada atoni uteri. Atoni uteri itu apa sih? Itu merupakan ketidakmampuan dari uterus. Untuk apa? Untuk melakukan kontraksi secara fisiologis ketika proses partus. Atau bisa juga beberapa saat setelahnya sih setelah partus. Ada dua sih sebenarnya untuk secara garis besarnya. Ada sih yang primer, ada yang sekunder. Yang primer itu apa? Penyebab primer itu ada beberapa juga sih. Bisa dibagi ke beberapa hal. Yaitu saat bunting tua, sapi kurang bergerak. Kurang gerak gitu. Kemudian ada juga penyebab primer lainnya. Terjadinya penimbunan lemak yang berlebih. Ada juga degenerasi dinding pada uterus. Kadar oksitosin menurun. Atau bisa juga otot tidak merespons adanya impuls dari atau rangsangan dari oksitosin yang ada. Kemudian yang ada, belum sabar Ferry. Ada lagi nih satu lagi. Sama biasanya pada uterus yang terlalu besar. Itu akibat biasanya sih ada fetus kembar gitu. Sama, oh iya ada lagi nih yang terakhir. Aku belum ngebahas yang sekunder. Sekunder itu dikarenakan adanya infeksi di uterinya. Nah, kemudian bisa juga disebabkan oleh retensio secundine sih. Oh, jadi gitu ya Jok ya. Oh, ternyata bisa kayak bawaan dari retensio secundine ya. Joko, kalau misalnya tanda-tanda klilis atau gejalanya gitu, ada nggak sih dari atoni uteri ini? Oh, untuk gejalanya atau cirinya ini ada nih cukup. Sebenarnya agak sulit-sulit gampang gitu sih dia mati. Tapi bisa lah ya. Contohnya apa itu bisa dilihat dari ada atau tidaknya kontraksi di uterusnya. Nah, ketika si sapi ini ingin partus atau melahirkan. Kemudian ciri lainnya atau gejala lainnya itu tidak keluarnya kantong amnion ketika partus. Oh, seperti itu gejalanya dari atoni uteri ya. Untuk penangannya, kalau misalnya di lapangan kita menemukan kasus atoni uteri ini bisa dilakukan apa ya Jok ya? Untuk penanganannya sendiri, sebenarnya melalui pemberian hormon sih Fer. Tapi ada beberapa cara juga sih dari pemberian hormon apa sajanya nih. Yang pertama, jika cervixnya telah dilatasi, nah hormon yang tepat untuk diberikan itu ialah hormon oksitosin Fer. Tapi, jika cervixnya belum berbilatasi, hormon yang tepat itu melalui pemberian estrogen di awal, dan kemudian setelah 12 jam nih, baru boleh disusul oleh pemberian oksitosin untuk merangsang kontraksinya. Atau kalau tidak salah ada juga nih, dengan pemberian PGF2 Alpha Fer. Bisa juga tuh. Banyak banget ya yang bisa dilakukan ketika kita mendapatkan kasus atoni uteri ini ya Jok ya. Iya dong, tentunya dengan hormon yang tepat ya pemberiannya. Iya, tentunya dong. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang prolapsus vagina. Nah, apa itu prolapsus vagina? Itu adalah penonjolan atau keluaran tisu vaginal ke vulva. Dan dalam kasus serius, penonjolan kantong kemer juga terjadi. Dan untuk penyebabnya, ada beberapa sebab. Dan itu peningkatan tekanan abdominal. Dan ini akan terjadi apabila sapi itu punting atau ada lemak intra-abdominal. Dan juga distansi rumen dan rekombensi. Selain itu, pelunakan pelvic girdle dan tisu sekelilingnya juga akan menyebabkan prolapsus vagina. Har, boleh tanya untuk gejalanya itu apa ya kira-kira untuk prolapsus vagina ini? Gejala itu itu sangat obvious. Itu ada keluaran tisu ke vulva. Dan sapi itu ada kesakitan semasa urinasi. Kalau treatmentnya bagaimana, Har? Bagaimana cara? Treatmentnya, pertama kita kena menjaga kebersihan dan menghindarkan luka itu dari kontaminasi. Dan selepas itu, kena reposisi vagina itu untuk memasukkan tisu yang sudah keluar. Dan ini boleh dilakukan dengan anestesi epidural. Dan selepas itu, kita kena membuat retensi dengan benda suture. Dan kita juga dapat membuat fiksasi pemenang vagina dengan Johnson button teknik. Oh, berarti harus di anestesi epidural dulu ya? Untuk ini. Oke. Dan kasus yang lain, seperti prolapsus uteri juga sangat similar dengan prolapsus vagina. Dan prolapsus uteri ini adalah penonjolan uterus keluar dari vagina. Ini contoh kasus prolapsus vagina. Dan untuk prolapsus uteri, penyebabnya terjadi apabila pelvic floor muscles dan megamentum menjadi lemah. Dan kontraksi abdominal berlebehan dan juga gaya berak. Itu juga terjadi apabila dia ada hipokalsimia, inertia uteri, dan rangsangan mekanik. Untuk gejalanya sendiri, apa ya prolapsus uteri ini? Apa beda nih sama prolapsus vagina? Prolapsus vagina cuma ada tisu yang keluar. Tapi untuk prolapsus uteri, seluruh uterus itu sudah keluar dari vagina dan itu sangat besar. Dan ini lagi serius kasusnya. Oh, lebih serius ya? Ya. Untuk penanganannya bagaimana, Har? Sama seperti prolapsus vagina, kita perlu menjaga kebezehan dan menghindarkan kontaminasi. Selepas itu, kita harus reposisi uterus. Dan sama juga kena digunakan epidural anestesi. Dan dalam kasus edema, kita guna gula untuk mengurangkan air itu. Dan selepas itu, kita boleh guna antibiotik juga dengan raut intrauterine. Kalau dalam kasus serius dan itu uterus tidak dapat dimasukkan, jadi kita harus melakukan histerectomy. yaitu menggunting itu uterus. Dan ini contoh kasus prolapsus vagina. Ada niapasio, ada niapasio, ada niapasio total. Oke, oke. Untuk penanganannya, Har? Mau tanya, Har? Untuk penanganannya, apa sih kalau misalnya, kenapa kita harus memberi antibiotik, Har? Ketika penanganan? Sebab itu, uterus itu terkeluar dan ada banyak bakteria, dan juga ada terkena itu visis. Jadi, kita harus avoid itu infection. Jadi, kita harus memberikan antibiotik. Oh, kembali ke tujuan awalnya ya, untuk avoid contaminant gitu ya? Ya. Oke. Oke, selanjutnya mungkin ada beberapa video nih, mungkin masih pada bingung kali ya, tentang apa sih itu komplikasi pospartus. Kita simak aja deh, teman-teman, video berikut ini nih. Lumayan, semoga membantu nih. Retention of placenta, that is ROP, is observed more frequently in bovines than in other animals. Engravid uterus, fetus is attached to uterine wall through fetal membrane. The attachment site of fetal membrane and uterus is known as placentome. Maternal part of placentome is called kerinco, and fetal part of placentome is called cotyledon. Oh, jadi ada ini, teman-teman. Ada apa, Jok? Ada ini. Jadi, penyebab dari retensio yang tadi Ferry jelasin sebelumnya, aku baru tahu sih, ternyata tidak jauh atau bisa juga dipengaruhi oleh adanya placentome ini atau perikatan antara cotyledon sama karuncula. Betul banget. Lanjut-lanjut, Jok. Kita simak videonya. Oke, deh. Kita lanjut dulu kali ya. Iya. There are 100-125 such attachments in bovines. These attachments help in transportation of nutrients from mother to fetus. Fetus grow and develop very rapidly inside the uterus. On the completion of gestation period, parturition happens and in normal condition within 6-24 hours after parturition placenta comes out. Complete removal of placenta is important. Any remnant part due to non-detachment of cotyledon and karuncul could result in infection. The retained fetal membrane is termed as retention of placenta that is R.O.P. Placenta are poor uterine muscular contractibility, inflamed and edematous placentone. The retained placenta hangs out of vulva which comes into contact with dirt, dung and mud which may lead to uterine infection. Thus, retention of placenta makes animal more prone to matritis, endometritis and pyrometra which hinders animal's reproductive performance. The present available options for treating R.O.P. are hormonal therapy, manual removal, etc. But these available options do not help in comprehensive detachment of placenta. As hormonal treatment only enhances uterine constriction but they do not minimize the inflammation and edema of cotyledons, thus complete detachment is not possible and in most of the cases manual detachment is required. Whereas, manual removal is not advocated because it may lead to uterine trauma, hemorrhage, infection and there is every possibility that some part remains left inside the uterus. Due to this reason, after manual removal of placenta, some preparations are inserted inside uterus to dissolve the remnants of placenta. Over and above to this manual removal involves lots and lots of effort. So we need a comprehensive solution of R.O.P. treatment which involves less manual interventions. At the same time, should offer advantage of effortless removal of placenta. Oh, jadi seperti itu. Mungkin Ferry bisa tolong jelasin, Ferry. Nah, masih belum paham nih. Iya, masih belum paham sih. Oke, jadi itu yang ada di video tadi itu menjelaskan mengenai gejala sama penanganan dari retensio ini. Ada gejalanya itu karena kok gejala sih, cut, 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 cut ya. Nah, oke, di video tadi itu teman-teman menjelaskan mengenai penyebab dan juga penanganan dari retensio. Nah, penyebabnya itu karena satu, si otot atau tonusnya itu sangat lemah dari uterusnya. Nah, bisa juga nih, karena adanya edem atau inflamasi itu juga menyebabkan dari retensio ini. Nah, untuk penangannya tadi udah disebutkan ada yang namanya hormon yang membantu untuk mengeluarkan placentanya dan juga ada juga dengan cara manual removal. Tapi, manual removal ini harus dilakukan dengan lege artis nih. Jadi, jangan sampai melukai atau membroma dari placenta ataupun uterus itu sendiri. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, mantap banget Fen, penjelasannya. Jadi, paham nih. Thank you ya. Oke. Oke, sebelumnya setelahnya nih ada satu lagi nih kasusnya prolapse uteri. Boleh nih Jok di kita lihat bareng-bareng. Kita play langsung ya. Nggak usah nunggu-nunggu nih. Uterin prolapse di cow, di heper. Heper, saya menurutkan. Yup. Uterin prolapse. Jadi, ini uterusnya yang prolapse. Kita akan mencoba kembali kembali. Baik. di heper. Di heper. All right, so we're dumping sugar on this uterus and the sugar is gonna act as an osmotic agent and help to draw out some edema and fluid from this uterus and try to make it smaller. So this is our sugar that we would have poured in our coffee in the morning and now we're using it on the uterus. So Har, I have some question Har for you. Yeah. Why we should pour some sugar at prolapse uterine? One of the reasons we have to do this is because there is edema going on in the uterus and it can't be inserted back into the cavity. so the purpose of the sugar is to drain the water away so that it shrinks back in size and it can be inserted back. Oh, I see. Yeah. Well, let's continue the video dulu ya, guys. Yeah, sure. Okay, good. All right, what's it? let it just kind of sit. So these are caruncles. This is where the placenta was attached on the cow. So cow has a caruncle. We're going to make a little, I'm going to make just a stab incision right on basically the ventral right below. So we'll make a little stab incision here. and I'm actually going to make one stab incision kind of right up high here too. On the inside. take that needle and I can feel it right on the inside until I get to my area that I made out there. pop right on the right there. I'm going to run that through. Yep. That's good. And then we're going to take and pull that back through. Leave that there. We're going to go out through this and go into the same hole. Get it up our way kind of right around. We come out again the same hole. Yep. We're going to put that through. Perfect. Actually we'll save a little bit of that like that. And basically we're just going to tie a knot there. So that that uterus from out the same hole. Eh. Eh. Mau tanya dong teman-teman. Itu tuh lagi ngapain sih? Harbole ya boleh. Mau tanya ke Har ya Harbole? Iya bener. Ini penasaran nih. Diapain ya Harbole? Jadi ini untuk menutup itu vagina sebab dia tuh udah longa dan recurrence prolapse uteri itu sangat mudah. Dan ini untuk prevention itu. oh jadi untuk pencegahan ya? Iya. Untuk pencegah sekali lagi. Oke. Oh iya Fer aku mau nambah ini Fer untuk benang yang dipakai itu kan bisa kita lihat tadi seperti tali sepatu ya. hal ini sebenarnya tidak diperbolehkan namun dikarenakan bahan yang minimal atau jarang ditemukan terutama di pedesaan. Nah jadinya dapat nih dipakai sebagai alternatif untuk menjahit. Tapi ada satu syarat nih harus disterilkan dulu bisa dengan direbusi biar gampang. bisa dikasih antiseptis juga ya? Nah iya benar juga tuh seperti dikasih antiseptis kayak direndem gitu sih. Oh oke 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 udah selesai nih kayaknya pembahasan kita mengenai komplikasi postpartus nih teman-teman. Baik sekian pemaparan atau diskusi kita di podcast kali ini. sampai jumpa di next podcast kita. Bye-bye. See you guys. Bye-bye.